Kadang saya mau memberi nasihat, tapi ragu karena dosa saya sendiri. Takut dibilang urusin dosa dirimu dahulu, enggak apa-apa. Katalah kita melihat kemungkaran, dan kita adalah pelaku dosa, bukan berarti Antum boleh membiarkan kemungkaran itu terjadi. Antum akan ditanya, kenapa ketika Antum melihat kemungkaran, Antum tidak tegur? Antum akan punya dua dosa, Antum sudah berbuat dosa, dan membiarkan orang lain berbuat dosa. Seharusnya paling tidak Antum mencegah. Boleh jadi orang itu dengan ditegur, dia malu, kemudian dia jadi orang baik. Dan Allah memberikan balasan kepada Antum, Antum jadi orang baik. Ingat bagaimana Allah memberikan hidayah kepada seorang pelacur, gara-gara ngasih minum anjing. Gimana Antum menyelamatkan saudara Antum dari api neraka? Tapi tadi, ikhlas. Antum benar-benar ingin kebaikan, seperti wanita tadi. Wanita pelacur, bagaimana dia memberi minum seekor anjing di tengah-tengah padang pasir. Tidak ada satu kamera pun yang meliput kejadian itu. Tidak ada satupun manusia yang melihat kejadian itu. Hanya dia bersama anjing. Dan sang pencipta dengan malaikat-malaikat yang menyaksikan dia melakukan itu. Pelacur dapat hidayah, gara-gara dia ingin kebaikan buat anjing. Apakah kalau Antum ingin kebaikan buat saudara Antum? Allah tidak kasih hidayah buat Antum. Mudah-mudahan Antum dikasih hidayah. Mudah-mudahan Antum.